Halo Pembusku semuanya, selamat datang di Pernoppa Channel. Kali ini kita akan membahas 5 fakta unik tentang Kijang Grand Extra. Yuk kita simak videonya. Halo ini yang pertama adalah menggunakan nama hewan. Kijang pertama kali diluncurkan oleh pabrikan Toyota pada tahun 1977, yaitu tepatnya tanggal 9 Juni. Dan nama tersebut sukses hingga sekarang. Akhirnya pabrikan-pabrikan lain juga mengikuti menggunakan nama hewan tersebut. Seperti halnya Mitsubishi Kuda dan juga Isuzu Panther. Fakta unik yang kedua adalah menggunakan bukaan kacanya, menggunakan tiga jenis sekaligus. Yang pertama dapat kita lihat yang paling depan itu, dia menggunakan model naik turun dengan power window. Ya kita bisa lihat di sini, dia ada saklarnya. Kemudian di sini kacanya ya, dia gerakannya naik turun. Kemudian di roll kedua, dia menggunakan jenis sliding. Seperti ini. Ya. Di sini kita bisa melihat bukaannya seperti ini. Kalau mau memimpin zaman sekarang, roll pertama dan kedua itu biasanya sama, yaitu naik turun. Dan yang ketiga itu, kacanya tidak bisa dibuka. Dan inilah yang ketiga. Yang paling belakang ya. Di sini menggunakan model flip. Cara membukanya adalah sebagai berikut. Ya untuk membakar roll ketiga, kita membukanya seperti ini. Ya, bukaannya seperti ini ya. Dia model flip. Dan halonik yang ketiga adalah ini nih. Bukaan pengisian bensinnya berada di sebelah kiri. Kalau kebanyakan mobil yang kita tahu itu untuk mengisi bensinnya itu dari arah kanan bodi mobil. Dan dia terletak di sebelah kiri. Dan halonik yang keempat. Dashboardnya disebut dashboard sedan. Ya, untuk kejangkiran ekstra dari tahun 92 sampai 96. Dashboardnya bentuknya seperti ini ya. Dashboardnya bentuknya seperti ini. Dan orang-orang sering menyebutnya dengan dashboard sedan. Nah, mungkin karena mirip dengan dashboard mobil sedan-sedan yang ada di pasaran. Dan halonik yang kelima atau yang terakhir itu adalah ruas rem tangannya berada di samping sebelah kiri setir. Kalau umumnya, mobil-mobil lain itu berhasil. Kalau tidak di depan shifter atau perseneleng ini, biasanya dia berada di belakang sini. Tapi, letak kuas rem tangan. Kijangkiran ekstra terletak di sebelah kiri seperti R300. Jadi, dia tidak seperti kebanyakan mobil pada umumnya. Ya, itulah lima hal unik yang ada pada kijangkiran ekstra. Kalau Anda memiliki kijangkiran ekstra, bisa sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih. Tetap di Panova Channel. Terima kasih.